Salli ala nabiyina, salli ala muhammadin Rasulullah s.a.w. menubuatkan di dalam hadisnya bahwa kelak matahari akan terbit dari sebelah barat Peristiwa agung ini kemudian disebut sebagai salah satu tanda mendekatnya hari kiamat Mengenai nubuatan ini, sebagian besar umat Islam meyakininya akan terjadi secara jasmani yang mana matahari benar-benar akan terbit dari sebelah barat menandai kehancuran alam semesta Adapun pendiri Ahmadiyah, Hazrat Mirza Gulam Ahmad a.s. memiliki pandangan yang berbeda yang mana beliau memaknai nubuatan ini secara kiasan Pertama, hari kiamat yang disebut dalam hadis tersebut tidaklah tertuju pada hari kehancuran alam semesta Melainkan tertuju kepada suatu hari atau suatu masa di mana umat manusia akan meraih kebangkitan dari suatu masa kemunduran dan keterpurukan Makna kiamat seperti ini sesuai dengan makna dasar dari kata leyama yakni tegak atau berdiri Yang kedua, kalimat matahari akan terbit dari sebelah barat Maksudnya adalah cahaya keagungan Islam akan terbit, bersinar, dan memancar dengan luas ke seluruh penjuru dunia dari negara-negara yang terletak di sebelah barat Mekah Sehingga pendiri Ahmadiyah memaknai hal tersebut sebagai nubuatan agung di mana umat manusia akan mengalami masa kebangkitan lalu meraih kemajuan melalui keagungan agama Islam di akhir zaman yang didakwahkan dari negara-negara barat Pada suatu malam, pendiri Ahmadiyah, Hazrat Mirza Gulam Ahmad AS bermimpi menyampaikan ajaran Islam di depan halayak ramai di kota London dan mendapatkan respon yang luar biasa Di dalam mimpi tersebut, beliau pun melihat bahwa beliau menangkap beberapa ekor burung berwarna putih dan burung tersebut senantiasa menyertai beliau Atas mimpi tersebut, Hazrat Mirza Gulam Ahmad AS kemudian menyampaikan bahwa kelak pesan dakwah Islam akan menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk ke negara-negara barat Dan istimewanya, dari dakwah di negara-negara barat tersebut akan diraih kemajuan dan kemenangan yang luar biasa bagi agama Islam Setelah kewapatan pendiri Ahmadiyah, pergerakan dakwah kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Ahmadiyah yang pertama Beliau kemudian menginisiasi dakwah Islam ke negara barat Ada pun negara yang beliau tuju adalah Inggris Karena pada saat itu, Inggris adalah pusat peradaban dunia Proses dakwah ini awalnya berlangsung dengan sangat sederhana Dimana beliau mengirimkan majalah-majalah dan buku-buku ke Inggris Lalu, setelah itu dilanjutkan dengan korespondensi jarak jauh dari kadian Namun pada tahun 1913, dengan karunia Allah SWT Hazrat Khalifah berhasil mengirimkan seorang Mubalik ke Inggris Mubalik tersebut bernama Hazrat Chaudhry Fatih Muhammad Sayyyal RA Beliau adalah Mubalik Ahmadiyah pertama yang dikirim ke luar India untuk menyampaikan dakwah Islam Satu tahun kemudian, Hazrat Chaudhry Fatih Muhammad Sayyyal RA Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Khalifah Ahmadiyah yang kedua Yang di Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad RA Agar mencari sebidang tanah di kota London Yang akan dimanfaatkan untuk mendirikan sebuah masjid sebagai pusat dakwah Dan setelah melalui beberapa tahapan Akhirnya, tanah yang dimaksud dapat dibeli Dan secara bertahap diarahkan untuk pembangunan masjid Pada tahun 1924, Hazrat Khalifah berkesempatan berkunjung ke London Dan meletakkan batu pertama sebagai fondasi pembangunan masjid tersebut Dan dengan izin Allah SWT Dua tahun kemudian, masjid yang dicita-citakan dapat diresmikan dengan nama Masjid Fazl Peresmian Masjid Fazl di kota London menarik perhatian banyak pihak Sehingga tamu pun cukup banyak yang hadir kala itu Di antaranya adalah anggota Parlemen Inggris Anggota House of Lords Anggota Pendeta Anglikan Delegasi dari kedutaan asing di London Dan berbagai tokoh masyarakat dari berbagai lapisan Masjid Fazl mencatat sejarah karena menjadi masjid pertama yang dibangun di kota London Dan kemudian menjadi pusat dakwah Islam pertama yang bersifat global Hebatnya, pembelian tanah dan proses pembangunan masjid ini Sepenuhnya didanai oleh sumbangan dari para wanita Ahmadiyah di Kadian India Di kemudian hari, tepatnya pada tahun 1935 Masjid Fazl dikunjungi oleh tokoh-tokoh dunia Di antaranya adalah pendiri negara Pakistan Muhammad Ali Jinnah Dan putra mahkota Arab Saudi Faisal bin Abdul Aziz Kedua tokoh internasional ini Begitu kagum atas terobosan dakwah Islam Yang dilakukan oleh Ahmadiyah Dakwah Islam oleh Ahmadiyah di Inggris Memiliki karakter yang sangat khas Yakni memperjuangkan kebangkitan Islam Dengan cara yang damai dan elegan Dalam memenangkan hati masyarakat Inggris Cara ini dinilai sangat efektif Karena lambat laun proses dakwah mendapatkan respon yang sangat baik Dakwah yang santun, penuh cinta dan kasih sayang Serta mengembangkan semangat persaudaraan ini Rupanya menjadi jalan untuk terbukanya hati masyarakat Inggris Memperdalam ajaran Islam Dan dengan karunia Allah SWT Dakwah ini pun telah berbuah manis Setelah melewati masa 100 tahun Kini Ahmadiyah memiliki 100 cabang lebih di Inggris Dan telah berhasil mendirikan banyak masjid Sebagai pusat-pusat dakwahnya Salah satu masjid Ahmadiyah yang monumental saat ini Adalah Masjid Baitul Futuh Di daerah London Selatan Masjid tersebut tercatat sebagai masjid terbesar di Eropa Barat Dan dari masjid ini pula Dakwah Islam secara global terus dikembangkan Dakwah Islam oleh Ahmadiyah di Inggris Dilakukan dengan cara yang unik Selain disampaikan dengan penuh kesantunan dan kasih sayang Dakwah Ahmadiyah pun mengembangkan sisi edukasi dan integrasi Dalam perdamaian antaragama Sehingga banyaknya agama tidak menjadi sumber perpecahan Melainkan menjadi sumber pertemanan Persahabatan Bahkan persaudaraan Dan dengan langkah ini Masyarakat Inggris akhirnya melakukan definisi ulang secara mandiri terhadap ajaran Islam Dengan tujuan untuk menemukan ajaran Islam yang sejati Mengingat begitu pesatnya propaganda negatif terhadap agama Islam Di lain pihak Sejak tahun 1994 Ahmadiyah di Inggris mengembangkan dakwah modern berbasis teknologi Melalui pendirian channel muslim televisi Ahmadiyah internasional Channel ini kini telah memiliki perwakilan di banyak negara Dan tentunya terus membantu tersiarnya dakwah Islam hingga ke berbagai pelosok dunia Jangkauan muslim televisi Ahmadiyah internasional ini Melampaui batas-batas geografis Faktanya Para pemirsa berasal dari Moskow hingga ke Melbourne Dan dari Tokyo hingga ke Toronto Mereka dapat menyaksikan tayangan Islam ini Selama 24 jam penuh tanpa iklan komersil sedetik pun Muslim televisi Ahmadiyah internasional Secara teratur menyiarkan program-program islami dalam berbagai bahasa dunia Termasuk bahasa Inggris, Rusia, Arab, Perancis, Jerman, Turki, Indonesia, dan lain-lain Dan program-programnya menyentuh hati masyarakat dunia internasional terkait keindahan agama Islam Dan berkah terbesarnya adalah Persepsi positif tentang agama Islam Terus meningkat dari waktu ke waktu Bahkan menjadi jalan bagi masyarakat dunia Untuk berbondong-bondong menerima agama Islam Dan dengan bukti-bukti ini Makanubuatan bahwa matahari Islam akan terbit dari sebelah barat Telah digenapi oleh jamaah Ahmadiyah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!